Pemirsa diduga lalai dalam menjalankan tugas nakoda kapal pengayuman 4 dijadikan tersangka atas terbaliknya kapal pengayuman 4. Kapal terbalik mengibatkan dua korban meninggal dunia. SA 55 tahun nakoda kapal pengayuman 4 warga jalan di Ponegoro, Kuripan, Kecamatan Kesugancilacap dijadikan tersangka. SA diduga lalai dalam menjalankan tugas sebagian nakoda sehingga mengakibatkan kapal pengayuman 4 terbalik dan menimbulkan dua korban jiwa. SA dalam menjalankan tugas tidak melengkapi surat-surat izin pelayaran, membawa muatan melebihi kapasitas dan tidak melengkapi standar keselamatan bagi penumpang seperti pelampung dan lain-lain. SA dijerat pasal 359 KUHP dengan kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Kapal pengayuman 4 tenggelam melalui terbalik di perairan Kepanduan Wijaya Kusuma, Jumat 17 September 2021 sekitar pukul 9.00 WIB. Pada saat itu kapal pengayuman 4 berangkat dari dermaga Wijaya Pura akan menyeberang ke dermaga Sodong Nusa Kambangan. Namun naas kapal terbalik dan mengakibatkan dua korban meninggal dunia. Jadi untuk saat ini proses yang sudah kita lakukan yaitu tahapannya di proses penyidikan dan sudah tahap satu, ya kasus ini sudah tahap satu berarti berkas sudah kita kirimkan ke kejaksaan, kita tetapkan sebagai tersangka ada satu orang yaitu nahkoda, nahkoda kapal. Karena memang dari hasil penyelidikan ada beberapa standar operasional prosedur untuk berkaitan dengan masalah pelayaran yang dilanggar.